Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat pagi Hari ini kita bangun agak pagian nih Jadi kita bisa ke bakery buat beli simit Selain roti turki yang super gede itu Simit juga merupakan salah satu menu wajib untuk sarapan orang turki Nah ini dia penampakan si simit Bulat dan nampak padat Nah ini mirip banget sama bagel Rasanya agak sedikit tawar dan cocok untuk topping, filling, dan dipping apapun Simit itu gampang banget dibuat ya teman-teman I'll show you now Pertama-tama kita harus aktifin raginya dengan cara masukin gula Air hangat Dan susu hangat Lalu masukin raginya Dan aduk Udah rata nih teman-teman Selanjutnya kita tunggu 15 menit sampai berbuih Nah kayak gini nih teman-teman Ragi kita udah berbuih Berarti udah siap untuk dimasukin bahan-bahan selanjutnya Masukin tepung Terus sunflower oil Atau jenis minyak goreng lainnya juga gak apa-apa Masukin garam Sekarang waktunya adon pakai tangan Nah pas nge-adon ini ya Kalau kalian ngerasa adonannya masih basah Kalian bisa tambahin sedikit tepung untuk adjust adonannya Intinya adonan si simit ini gak bisa terlalu basah Jadi fluffy Tapi dia gak lengket gitu Nah kita harus terus ulenin adonannya Sampai kayak gini nih teman-teman Jadi adonannya itu Kelihatan fleksibel Dan dia tuh gak lengket gitu di wadahnya Terima kasih telah menonton! Duh kita udah jadi nih teman-teman Sekarang masukin lagi ke wadahnya Dan kasih rest Sekitar 1 jam atau 2 jam Sampai dia double in size Oke teman-teman nih Untuk si make-nya kita lihat Udah double in size Sekarang waktunya shaping Ambil semua adonan Terus bagi 2 Abis itu bagi 2 lagi Lalu bagi 2 lagi Jadi nanti kalian punya 8 adonan kecil Ini cara pertama untuk shaping Terima kasih telah menonton! Nah ini ada cara lain yang aku pakai Waktu aku pertama-tama banget bikin simit Pelan-pelan lalu digulung spiral Dan dibentuk bulat dan di kunci kayak gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, shaping udah jadi Sekarang final touch! Ya, disini ada pegmes alias molasses Dan Wijen Lalu kita encerin si pegmes itu sama air Diaduk-aduk kayak gitu Udah deh! Tinggal dip Dip Lalu tinggal cemplungin ke Wijennya Ini aku kasih Wijen sedikit ya teman-teman Ini tergantung selera Kalau kalian mau Wijen yang lebih banyak Kalian bisa pakein Wijen yang lebih banyak Ya, para simit udah siap untuk dipanggang Pas kalian panggang harus selalu di cek ya teman-teman Karena kadang itu matengnya bisa lebih cepat Atau lebih lambat Tergantung ovennya Nah, kalau atasnya udah golden brown gini Berarti udah siap Nah, lihat ya teman-teman Iya, sekarang aku mau kasih lihat kalian lebih dekat Gimana hasil simit kita ini Dari luar tampak padat Dari dalam Oh my god My god My god Wow Amazing Ini tuh udah super lembut Padat Duh, enak banget ya teman-teman Thank you for watching teman-teman See you again next time